Apa disini ya masih SMB masalah kulit terbesarnya komedo yang muncul terus, pori-pori kotor, bekas jerawat kehitaman, bekas jerawat kemerahan, ataupun beruntusan yang gak sembuh-sembuh Tandanya kalian harus mulai eksfoliasi, yuk belajar eksfoliasi bareng aku Tapi sebelum itu kalian harus punya 3 basic skincare, yaitu facial wash, moisturizer, dan sunscreen Baru deh kalian bisa eksfoliasi Kalau kalian masih pemula ini salah satu rekomendasi eksfoliator dari aku Oh iya sebelum pake ini kalian harus bersihin wajah kalian menggunakan facial wash Saran aku kalau kalian pemula cari eksfoliator yang dibilas aja salah satunya ini, dia tuh bentuknya peeling mask Aksturnya juga lembut, gak bikin kering Udah ada glycolyc acid 5%, lactic acid 5%, salicylic acid 1,2% Dan oke-nya lagi ada 3 ingredients pencerah yang bagus banget untuk meratakan warna kulit dan memudarkan bekas jerawat Yaitu niacin matte 2%, chroma bright, dan juga rainbow algae Cukup diamin 10-15 menit lalu kalian bilas dan ini hasilnya, pori-pori aku jauh lebih mengecil Ini produk yang aku pake tadi dari Work Sweetin yang Glowy Grail Peeling Face Mask Pergi-pergi gitu kayak ribet banget memang Tapi sekarang mereka punya ukuran kecilnya ibaratnya, ini kayak setengahnya, biarpun lebih dari setengah juga isinya Ini isinya 18 pad, yang tadinya 30, terus sekarang dia punya ukuran 18nya, gemas banget gak sih? Biarpun sebenernya masih tergolong gede juga, tapi ya ini udah lumayan membantu banget daripada bawa-bawa segede ini ya kan? Sebenernya dia punya yang saset juga, ini bener-bener satu lembar doang isinya, tapi menurut gue kalo sasetan kayak gitu tuh gue udah kebayangnya sheet mask gitu Kalo yang lain-lain entah kenapa menurut gue jadinya agak kurang praktis Aku jauh lebih seneng yang kayak yaudah agak kecilan aja gitu, tapi isinya masih banyak Selain ukurannya, yang beda juga adalah warnanya kalo lo perhatikan baik-baik Karena ini yang originalnya green tea, kayak hijau tua gitu Dan yang versi kecilnya green tea juga, tapi hijaunya lebih muda ya kan? Gue gak tau kenapa, mungkin biar lebih memudahkan aja, jadi lo gak salah pilih Pokoknya kalo yang warnanya lebih gelap Eksfoliasi untuk pemula Aku yakin kalian pasti udah tau sama produk ini Tapi jangan sampe salah cara pemakaiannya ya Envir Sika Clear Pet ini adalah kapas lembut Yang memiliki dua sisi kasat dan halus Yang tentunya bisa membersihkan wajah secara maksimal Kapas ini juga cocok untuk kulit iritasi dan juga bercerawat kayak aku Ini hasil pemakaiannya, link produknya dari biop Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kulit sehat, lembut glowing, bebas dari bakas jerawat Dan aku pake perlombok ini udah hampir 3 minggu Kalian liat, udah habis Dijamin gak bakal lebih kalian karena kalian bakal puas dengan hasilnya Karena kandungan manfaatnya super super bagus banget Kalian bisa liat? Ini lebih singkat daripada daily routine Nah jadi setelah tadi yang ini serisit serum Aku lanjut ke Toner dari Pratista Ini bagus banget, toner terbagus yang pernah aku cobain Ini teksturnya kental gitu, bukannya yang cair Jadi langsung aplikasikan ke tangan Gosok-gosok Langsung ke Mukain Ini tuh bener-bener bangun tidur Udah lembab, kenyong Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga guys Ini cleansing balm dari samping Selain dia nyaman, lembut, gak lengket, dan gak ada residu Cleansing balm ini mampu melelehkan seluruh dosa-dosa di wajah dalam waktu 20 detik aja Selain itu ingredientsnya bagus-bagus banget Dan ada ukuran mininya juga loh Kau datang tak kalah sinar senjak ku telah redup Dan ku pamit kau ketika bernamaku penuh seutuhnya Kau yang singgah tapi tak sungguh Kau yang singgah tapi tak sungguh Kukira kau rumahnya Tanya kau cuma aku sewa Dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang Kau bukan ruang Kau yang mencari